Direktorat Reserse Narkoba, Polda, Jawa Barat berhasil mengungkap peredaran narkotika jenis sabu jaringan Malaysia yang dikendalikan dari dalam lapas. Polisi berhasil mengamankan tersangka yang merupakan warga pinaan berinisial EJ yang diduka sebagai pengendali barang haram tersebut. EJ berserta dua kakitangannya harus berurusan dengan jejaran di Serse Narkoba, Polda, Jabar setelah perbuatan mereka sebagai pengedar narkotika jenis sabu terungkap. EJ yang merupakan warga binaan lapas kelas 2A Subang mengendalikan peredaran sabu dari dalam lapas. Sabu itu diperoleh tersangka EJ dari jaringan Malaysia melalui komunikasi telepon seluler. Ada tiga tersangka, nanti inisialnya bisa tersangka ke Direktur Narkoba, itu dengan bantuan atau kerjasama dengan kalapas Subang, karena berawal dari informasi dari lapas kita tidak lanjutkan, kemudian didapatkan para bukti kurang lebih 10,7 kg. Dalam peraksi, EJ menyuruh dua kakitangannya berinisial IS dan YK mengambil sabu dari Jakarta yang baru tiba dari Malaysia dengan upah masing-masing 4 juta rupiah. Bersama para tersangka, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya sabu seberat 10,479 kg. Kini EJ yang merupakan terpidana kasus narkotika dan telah dipunis 8 tahun harus kembali berurusan dengan polisi. Ketika berlaku dijerat Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman seumur hidup.